Presiden Jokowi Dodo meminta Menkopol Hukam Kapolri dan Panglima TNI untuk menindak tegas pelaku pelanggaran hukum dalam aksi di Papua. Jokowi meminta masyarakat untuk tetap tenang dan jangan melakukan tindakan anarkis. Terus mengikuti dan juga saya sudah mendapatkan laporan situasi terkini di Papua, pada khususnya di Jayapura. Dan saya minta masyarakat juga tenang, tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis karena kita semuanya akan rugi apabila ada fasilitas-fasilitas umum, fasilitas-fasilitas publik, fasilitas-fasilitas masyarakat yang kita bangun bersama menjadi rusak atau dirusak. Saya juga telah memerintahkan, sebetulnya tadi malam sudah saya perintahkan kepada Menkopol Hukam pada saat rapat di sana, bersama Kapolri, Kabin, dan Panglima TNI untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum dan pelaku tindakan anarkis serta rasialis. Saya berusaha sampingan juga bahwa saya pemerintah akan terus berkomitmen untuk memajukan Papua, baik di bidang fisik maupun SDM, agar kita semuanya, utamanya khususnya mama-mama, pace-mace, anak-anak Papua semuanya bisa lebih maju dan lebih sejahtera. Dan mari kita semuanya menjaga agar tanah Papua tetap menjadi sebuah wilayah yang damai, tanah yang damai. Dan saya mengajak kepada semua ketua dan tokoh-tokoh adat, ketua dan tokoh-tokoh agama, kaum muda Papua untuk mewujudkan Papua yang maju dan tetap damai. Sekali lagi, mari kita jaga tanah Papua sebagai sebuah tanah yang damai. Terima kasih.